Intro Ya baik, terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Bekalangan. Kali ini kita beralih ke berita lain. Ya diduga sudah lapuk sebuah pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil bak terbuka di sekitar Pasar Kajian, Kebupaten Bekalangan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga di sekitar Pasar Kajian, Kebupaten Bekalangan mencoba memotong pohon tumbang yang menimpa mobil pick-up. Kejadian ini tempat berada di jalur utama Bekalangan, Bancar Negara. Menurut salah seorang saksi, kejadian berawal ketika sebuah mobil pick-up yang akan parkir menuju tempat di bawah pohon. Namun tiba-tiba pohon yang rimbun namun sudah dibakar usia itu tumbang lalu menimpa pick-up. Beruntung sang sopir berhasil melarikan diri dan tidak menimbulkan korban jiwa. Tidak ada ya Pak. Menurut warga, ambrognya pohon karena kondisinya sudah tua dan ranting yang banyak yang lapuk. Warga berharap pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait bisa menyisir pohon-pohon yang sudah tua untuk dipangkas. Beruntung atas kejadian ini tidak ada kemacetan di jalur Pekalongan Banjar Negara. Harimawan, Kompas TV, Pekalongan Ya, saudara pacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan Hos Cokro Aminoto Semarang, sebuah bak mobil terbuka tabrak lima kendaraan roda dua dan tiga kendaraan roda empat. Akibat kejadian tersebut, empat orang menderita luka berada di bawah warga kerubah sakit tentara Semarang. Mobil bak terbuka yang dikendara Agus Budiarto, umur 53 tahun, warga Pindrikan Lor, Semarang Tegah, Rabu sore, menabrak lima kendaraan roda dua dan tiga kendaraan roda empat di jalan Hos Cokro Aminoto Semarang. Empat kendaraan roda dua yang sempat terseret menupuk di depan mobil bak terbuka yang berhenti setelah dikejar warga. Kejadian tersebut bermuat saat kendaraan bak terbuka melaju kencang di tikungan jalan Hos Cokro Aminoto Semarang, menabrak penjual sayur yang berada di depannya. Diduga ketakutan diteriaki sejumlah warga, mobil tersebut tetap melaju kencang menabrak kendaraan roda empat jenis Karimun. Mobil yang terus melaju kencang tersebut kemudian menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Mobil bak terbuka yang diduga tidak melakukan pengereman terus melaju, hingga menabrak empat kendaraan roda dua yang sedang berhenti di pinggir jalan dan dua kendaraan roda empat. Akibat kejadian tersebut, penjual sayur diketahui, menderita luka berat di kepala dan tiga pengembudi sepeda motor mengalami luka berat di kepala dan kaki. Untuk mencegah adanya amukan warga, personil TNI yang sedang berada di jalan tersebut langsung mengamankan sopir dan kenat ke kantor rumah sakit tentara yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Kejadian tersebut saat ini masih dalam penanganan lakan lantas Polres Tempul Semarang. Pasalnya, sopir bak terbuka belum bisa dibintai keterangan karena dalam kondisi trauma. Keremi Dodo, Kompas TV, Semarang Dari empat rumah warga tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak tiga truk kayu jati yang diduga hasil elegan logging. Oleh pemilik kayu-kayu tersebut disembunyikan di sebuah kandang sapi. Namun sayang, saya diamankan pemilik kayu sudah tidak berada di rumah. Petugas selanjutnya mengamankan kayu-kayu tersebut sebagai barang bukti. Diberkirakan nilai kerugian akibat elegan logging tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Alhamdulillah kita mendapatkan hasil mungkin sekitar tiga truk kayu yang semuanya belum ada identitas atau disertai dengan surat-suratnya. Namun demikian nanti kami baru mendalami penyelidikan siapa membelinya. Nanti kita lindik lagi, kemudian kita lakukan pemandilan kayu itu memang ada surat-suratnya. Pada hari ini kita mendapatkan kurang lebih tiga truk dengan empat titik lokasi. Jadi berupa ada kayu blondong maupun kayu berbentuk sagen yang untuk sebagai bahan rumah. Sudah bisa diperlukan mungkin nomin dari kayu? Kerugian mungkin sekitar 75 jutaan, karena ini sudah setengah jadi. Petugas saat ini masih memburu pemilik kayu jati ilegal tersebut. Diduga kayu jati tersebut diambil dari wilayah hutan yang berada di sekitar desa. Rifai Hadoko, Kompas TV, Blora Ya saudara buluhan daleng cilik, peringati hari kewayang nasional. Jangan kemana-mana informasinya, usai cita berikut ini. Terima kasih telah menonton!